Halo, bertemu lagi di Delapan Tutorial and Tips Kali ini saya mau berbagi cara merawat Jemani Cobra Yang sudah setengah mati Kondisinya seperti ini Ya Ini seperti ini Yang terlihat bahwa Daunnya Sudah tidak begitu bagus Nah Ini apa namanya Daunnya yang kecil itu yang nanti Mau kita perbaikin menjadi lebih bagus Nah ini tadinya sudah besar Tapi daunnya tiba-tiba Membusuk Nah Saya juga tidak tahu, belum tahu apa penyebabnya Nah Oke Ini saya mau memindahkan Potnya ke Lebih besar Seagaligus saya mau mengganti Media tanamnya Oke Nah untuk media tanam Saya sendiri menggunakan media tanam Yang biasa ya Yang memang sudah ada dijual di pasaran Yang sudah jadi Nah Oke Nah ini Di dalam ini masih ada sebagian sekam bakar ya Yang sudah saya campur Dan Saya campur dengan Media tanam Seperti ini Nah Media tanamnya Oke Banyak di pasaran Merek mahkota Oke Nah Jadi Saya mau mindahkan Ke potnya yang lebih besar Jadi saya isi dulu Nah ini Tanaman yang mau kita pindahkan ya Nah karena Kondisinya Sudah tidak begitu bagus Ya ini bisa dianggap Sudah setengah mati ya Jadi Ini sudah Hampir 3-4 bulan Kondisinya Seperti ini Seperti ini aja Tidak ada perubahan Hingga saya berpikir Mau mencoba Ya Dengan Cara saya sendiri Tapi harus ada dasar-dasarnya ya Nah oke Jadi Caranya Langsung aja ya Cek videonya Tapi gini Sebelum kita memulai Lebih jauh lagi Jangan lupa Di subscribe Di like Di komen Dan Yang perlu Dipahami Jangan skip Agar tidak gagal paham Ya Kita sama-sama masih belajar Saya juga masih belajar disini Jadi apabila ada teman-teman yang memang Mempunyai solusi yang lebih baik Dan memang Hasilnya Juga bisa Seperti ini Ya Tidak ada salahnya di sharing Ini gaya 8 tutorial And tips Ya Jadi mungkin Di luar sana Banyak teknik Yang Beda ya Dengan yang saya lakukan Nah ini Yang pertama Saya keluar dulu Tanamannya Nah seperti ini Saya keluar dulu Bongkar Oke Ini Ini sebagian Meditanamnya Saya ini ya Karena terlalu banyak Saya buang sebagian Saya ganti Sebagian Meditanamnya Dan akar-akarnya juga Sebagian saya gunting Saya buang Ya Agar bisa tumbuh Akar-akar yang baru Dan juga Supaya tidak terlalu banyak Makanan itu Lari ke akar Harapannya Bisa Ini ya Lari ke Daunnya Jadi bisa Daunnya bisa Lebih Lebih Ini Lebih berkembang Nah ini Seperti ini Digunting Nah Kalau memang sudah Kondisinya Pas Untuk Di Ini Saya mau Sesuaikan Dengan Ini ya Dengan Batas Sesuai dengan Tanamnya Seperti ini Nah Ternyata Masih Terlalu Ketinggian Saya harus Kurangin lagi Meditanamnya Banyakan Meditanamnya Yang saya Ini Saya isi Oke Kalau memang Kira-kira Masih Kurang Pas Tutup Ini Atau Masih Ada Akar-akar Yang Ini Gak Bapak Digunting Aja Saya Gunting Seperti ini Oke Coba Pas Ternyata Sudah Oke Tinggal Kita Isi Dengan Menit Yang 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 Lain Kita Isi Saya Informasikan Kembali Saya Juga Bukan Ahli Di Bidang Tanam Menanam Tapi Yang Perlu Saya Informasikan Dan Saya Sharing Disini Jangan Pernah Takut Untuk Mencoba Karena Dengan Mencoba Kita Bisa Belajar Dan Terus Belajar Sehingga Kita Bisa Mencari Solusi Setiap Ada Permasalahan Yang Sedang Kita Hadapin Nah Kondisi Seperti Ini Kondisi Tanamannya Sudah Tidak Baik Dan Sudah Tidak Begitu Sehat Nah Hingga Saya Berpikir Saya Harus Mencoba Saya Coba Search Di Beberapa Di Youtube Dan Cari Di Google Informasi Mengenai Cara Merawat Tanaman Jemani Cobra Yang Sudah Setah Mati Saya Tidak Ketemu Hingga Saya Ya Ini Sebenarnya Saya Bereksperimen Dalam Arti Kata Daripada Saya Membiarkan Dia Seperti Ini Tanamannya Tidak Begitu Bagus Dan Saya Coba Kalau Anda Lihat Teman Teman Lihat Bisa Disitu Bahwa Itu Ada Tiga Daun Ada Dua Daun Yang Memang Tidak Begitu Bagus Dan Satu Daun Ada Tumbuh Daun Kecil Ya Masih Kecil Masih Sangat Kecil Nah Nantinya Daun Ini Bisa Nanti Ada Di Ending Video Saya Tampilkan Hasilnya Itu Hasilnya Setelah 14 Hari Dan Hasilnya Sangat memuaskan Gitu Jadi Maka saya bilang Tidak Tidak Salah Untuk Mencoba Dan Kalau Banyak Teman-teman Mungkin Melihat Video yang Akhli Di bidang Tanaman Nanam Kalau saya Bukan Akhlinya Tapi Saya berani Untuk Mencoba Nah Dengan Sini Saya Banyak Belajar Bahwa Ya Satu Lagi Setiap Tanaman Itu Kita Memperlakukan Dengan Baik Supaya Hasilnya Juga Memoskan Seperti Ini Tanamannya Di Padetin Supaya Padet Ya Dipadetin Nah Itu Jadi Ya Pesan Saya Kepada Teman-teman Yang Memang Hobbit Tanam Jangan Pernah Berhenti Untuk Mencoba Dan Belajar Gitu Pasti Akan Membuahkan Hasil Yang Begitu Bagus Ya Nanti Di Ending Video Bisa Dilihat Bahwa Hasilnya Begitu Menurut saya Sangat Memuaskan Ya Yang Tadinya Sudah Berbulan-bulan Tidak Ada Perkembangan Tidak Ada Ya Hanya Begini-begini Aja Tapi Setelah Saya Rubah Saya Ganti Potnya Menjadi Lebih Besar Saya Potong Akar-akarnya Saya Ganti Media Tanamnya Dan Juga Saya Kasih Vitamin B1 Terus Fungisidanya Juga Saya Berikan Ya Untuk Ini ya Untuk Tanaman Yang Baru Pindah Saya Pindahin Ke Biasa Saya Pakain B1 Dan Saya Menggunakan Fungisida Untuk Membunuh Hama-hama Yang Ada Dalam Tanah Supaya Tidak Akar-akar Yang Di Dalam Tanah Itu Tidak Dimakan Nama Oleh Hama-hama Nah Seperti Ini Dipodetin Jadi Ya Inilah Indahnya Kalau Kita Ya Mungkin Hoyang Hobi Tanam Pasti Senam Melakukan Satu Hal Apalagi Apa Yang Kita Lakukan Itu Membuahkan Hasil Ya Bagi Saya Tanaman Itu Pada Saat Saya Rawat Mengeluarkan Tunas Baru Itu Saya Sangat Senang Nah Ini Contohnya Kan Rusak Udah Danun Saya Saya Juga Bingung Kenapa Ini Rusak Jadi Seperti Yang Saya Lakukan Ini Pada Saat Saya Lakukan Setelah Saya Tunggu Setelah 14 Hari Nah Hasil Suka Memuaskan Ya Saya Senang Ternyata Apa Yang Saya Lakukan Itu Membuahkan Hasil Yang Jauh Lebih Baik Daripada Tadinya Saya Biarkan Ya Mungkin Kalau Saya Biarkan Begini Begini Aja Ya Lama Lama Pasti Bakal Mati Kan Kenapa Karena Tidak Ada Perubahan Nah Ini Yang Saya Saya Tadi Saya Jelaskan Ini Sudah Selesai Jadi Saya Mempersiapkan Untuk Saya Siram Ke Meditanam Ya Menggunakan Ini Ya Menggunakan Fungisidanya Dan B1 Sudah Saya Campur Di Dalam Ini Seperti Ini Nah Dan Saya Siram Ke Semua Bagian Meditanam Ya Seperti Ini Disiram Ke Semua Bagian Kembali Lagi Saya Informasikan Jangan Lupa Ya Di Like Di Comment Dan Di Subscribe Di Share Kalau Memang Suka Dengan Videonya Ya Terima 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 Semoga Terima Selalu Bisa Berbagi Ya Nah Oke Kalau memang Sudah Semua Merata Sudah Cukup Dan Jangan Lupa Ini Ditaruh Di Tempat Yang Teduh Tidak Terkenal Masahari Langsung Ya Dan Inilah Hasilnya Ini hasilnya Kalau Dilihat Bahwa Ada Tumbuh Daun Yang Tadi Kecilnya Itu Sudah Menjadi Besar Seperti Ini Dalam Jangka Waktu 14 Hari Nah Jadi Hasilnya Menurut Saya Memuaskan Saya Tinggal Menunggu Perkembangan Perkembangan Selanjutnya Oke Sekian Dulu Video kami Dari 8 Tutorial Tips Terima Kasih Untuk Teman Teman Semua Sampai Ketemu Lagi Bye